Hai Oke setelah scrap data di Tokopedia kita akan mencoba menguploadnya di Shopee Bagaimana caranya berikut video tutorial upload banyak produk di Shopee ya dia Shopee punya fitur mass-update hai 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 Ayo kita juga lihat hasil scrap tadi Hai subscribe yang kita lakukan tadi ya yang dibutuhkan di shopee adalah Hai kategori-kategori ini kita bisa ngelihat di sini daftar kategori Ayo kita cek baju anak hai 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 setelan anak selana anak baju anak address anak baju Muslim Hai nah kita tadi hai 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 terlihat tadi kebanyakan kita apa Hai beragam sih ada yang Hai baju muslim setelan baju koko gamis Hai setelan baju bayi jadi agak Hai nantinya pasti akan agak lebih beragam dia ini kan Ayo kita short aja berdasarkan ini baju hai 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 yang dibutuhkan kita cekkan yang kan terlalu banyak nih file-nya jadi banyak yang enggak dibutuhkan jadi coba kita cek kategori-kategori kita bisa ngelihat dari ini tadi kemudian Hai nama produk deskripsi harga Hai berarti nama produk deskripsi harga dan foto Hai kita mulai sortir yang disini enggak pakai produk edi ini kita enggak pakai delet aja yang produk Hai terletak aja Hai nama produk ini kita pakai ya kita makin nama produk harga dibelinya tidak usah kita delete energi kita jual beratnya Hai stoknya boleh kita delete aja nggak apa-apa deskripsi nya boleh yang penting kondisinya delete Hai kategori-kategori kita bisa pakai untuk rujukan nantinya bisa buat ini apa sih Hai ini apa sih kategorinya yang pas gitu jadi itu enggak apa-apa kita simpan Hai terus nah ini Hai ini link Hai image nya ini kita delete aja karena ini link fotonya ya Nah tapi kalau ininya kita pakai ini link link dari sononya Hai enggak ada kita delete Hai masuk kata laser hai 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 gausah Hai nah ini kita udah punya nih hai 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 ya Hai kita hai 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 kita shorts yang ini dulu nih baju bayi dan sepatu baju bayi dan sepatu baju bayi dan sepatu anak perempuan baju pakaian unisex anak-anak aksesoris anak ikat pinggang topi, kostum, tas anak, kacamata perhiasan, pengolah makanan harus dibedain sih setelan anak, laki-laki dan perempuan oke, kita setelan anak dulu, perempuan dulu setelan anak perempuan kodenya oke, setelan anak perempuan kita lihat disini perempuan perempuan buat nandain perempuan 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 saya list dulu sebentar oke, setelan anak perempuan nah, sudah ditandain yang ini kita tinggal copy paste aja kita ini dulu nih nama copy nama product nama product kita paste deskripsi product harga product harga product nama produknya ini kita paste kita paste ini kita gak ada variasi ya satu semuanya berat penemasan penemasan biasanya 3 hari kita pake disini image kita harus memasukin gambar product ini ya, ini gambar product kita masukkan ini kita masukkan ini nah, ini kita isi kita mau pake kirim apa aja kita sih memilih generable aja lainnya native native selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang termurah dan new productnya kita hapus saja ya ini sudah kita hapus terus coba kita validasi lagi apakah ada yang error nggak ada nggak ada kalau udah nggak ada kita export ini hasil exportnya kita taruh di ya sudah kita save hasil exportnya sekarang kita masuk ke shopee shopee tadi masuk ke nah ini kita pilih file nya file yang sudah kita save tadi soalnya bukan yang itu nah selamat anda menginpor nah ini tinggal checklist simpon terpilih dia sedang upload product semakin banyak ya semakin lama di proses upload productnya ini karena mereka dia merubah file yang jpeg url jpeg tadi menjadi image yang di upload disini oke oke sambil kita skip dulu ya sambil kita skip dulu ya bentar nah ini udah terupload ayo bukan udah terupload saya ke langsung ke step selanjutnya download gambar ya jadi tinggal kita cek list cek list saja mana yang mau di mana yang mau di mana yang mau di ada yang gagal 1 tadi kayaknya oh dia sedang mengupload ya sepertinya berkali-kali saya mencoba nggak bisa-bisa udah bersengaja lebih kayaknya server server shopee nya yang lagi nggak mau kayaknya lagi bermasalah karena beberapa kali sih seharusnya bisa itu cuman ini nggak tahu kenapa yang pasti intinya sih kalau nge-upload seperti itu prosesnya upload setelah kalau udah mau produk dia bakal langsung muncul di list kita karena terakhir saya upload 5 ini juga dari harus nyoba berkali-kali sih jadi mungkin servernya harus nunggu malem mohon maaf jika tutorialnya nggak nyampe selesai tadi karena masalah di uploadnya ya saya coba hapus-hapus pun nggak bisa tadi coba upload satu juga nggak bisa sepertinya emang servernya ya terima kasih demikian video kak tentang upload masal produk ke shopee dari hasil script Tokopedia Sampai jumpa di tutorial berikutnya hai 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 hai